jumpa lagi di tutorial korel dan tentunya masih di only read one channel kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat kupon untuk jalan santai seperti yang tampak pada monitor anda ini hanya contoh saja seperti ini nanti akan dipotong di sini untuk bagian yang diundi nanti satu dipegang peserta dan satu dipegang panitia dan disini juga kita akan membuat nomoratornya nih penoloran secara otomatis sesuai dengan jumlah kupon yang ingin dibuat baik kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya buat dokumen baru file new saya menggunakan kertas A4 saja kertas A4 orientasinya adalah potret color mode nya CMYK rendernya 300dpi atau resolusinya 300dpi saya oke nah seperti ini berikutnya kita bagi kertas A4 ini menjadi 4 bagian seperti contoh ini ini ada 4 bagian jadi satu lembar A4 kita rubah menjadi 4 kupon nah cara merubahnya cukup simple pertama kita buat dulu kotak dengan menggunakan ini rectangle tool kita buat kotak sebesar area kerja kita double klik saja akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja gini berikutnya masih dalam pointer membuat sebuah kotak seperti ini kita duplikat duplikatnya di titik putih ini ya bukan yang hitam klik di sini oh mohon maaf di sini di titik yang putih klik tahan geser ke sini dia nempel baru klik kanan di blok lagi dua begini dua buah kotak klik di titik putihnya ini lagi baru kita tempelkan lagi di sini baru duplikat nah berikutnya 4 buah kotak ini kita seleksi seperti ini nah baru kita tarik ke bawah seperti ini nah begitu jadi 4 bagian kenapa awalnya saya membuat kotak yang besar dulu soalnya kalau tidak ada kotak yang besar dulu saat ditarik dia tidak nempel di kotak ini nah misalkan begini ya saya ini saya singkirkan kotak besarnya tadi yang di awal bisa blok seperti ini saya tarik begini tuh nggak nempel tuh nah tapi kalau ada kotak di bawahnya dia akan nempel saya kembalikan saya blok seperti ini boleh tarik di bawah sini nah nempel seperti itu nah berikutnya kalau sudah terbagi 4 bagian seperti ini kotak yang yang tiga di bawah kita delete aja kita hanya pingin membagi dulu nah gimana biar mengcopy nya seperti ini 4 bagian nanti kalau sudah jadi semua baru kita duplikat menjadi 4 bagian nah ini kita hapus dulu nah begini baru kita ngedesainnya di sini kalau kotak yang besarnya dihapus juga nggak apa-apa kita singkirkan baru kita delete nah kita ngedesainnya di sini langkah pertama mendesain kita masukkan background dulu background ini backgroundnya ambil background atau ambil image di corel itu file import file import atau ctrl i pada keyboard file import saya ambil di sini saya ambil ini ini saya download di google image kita duplikat seperti ini terus kita balik balikan dengan ini saja mirror horizontal kita balik seperti ini nah berikutnya ini kita duplikat lagi ke sini nah klik kanan ini kita balik begini kita tempelkan di sini nah begitu kalau misalkan masih ada garisnya digeser aja menggunakan panah ke kiri nah begitu nah berikutnya yang ini dengan yang ini kita group kita group baru kita pindah posisinya ke bawah biar kotaknya kelihatan klik kanan order to back bisa ada kelihatan nggak ini garisnya ya kurang geser kali ya oke saya ungroup dulu saya geser lagi ke kiri nah benar-benar kelihatan nah seperti ini tinggal anda mainkan area mana yang mau digunakan atau kita masukkan ke dalam kotak kita misalnya ini saya turunkan sedikit begini seperti ini itu ya atau saya kecilkan sedikit saya kecilkan lagi di sini sedikit oke cukup seperti ini klik kanan pada image nya klik kanan baru pilih power clip masukkan di dalam kotaknya nah kita udah memiliki background ini oke berikutnya ambil ini benderanya benderanya file import ini juga downloadnya di google file import file import taruh di sini kita balik dengan menggunakan mirror horizontal juga sama kita posisikan di sini ini samakan posisinya seperti ini mepetkan ke sebelah kiri panas saja oke seperti ini naik sedikit ke atas oke kiri sedikit oke masukkan ke dalam image ke dalam kotak ini pilih gambar benderanya klik kanan pilih power clip masukkan ke dalam oke seperti ini berikutnya logonya file import logo ini hood ri ke 72 import taruh di sini nah kalau ini masih terlihat ada background nya kita akan threads logo ini pilih logonya baru klik tombol threads ini klik threads baru quick threads oke seperti ini ini bisa kita pecah yang aslinya kita delete yang aslinya itu maksudnya image yang ini yang jpg kita delete kita menggunakan ini saja yang udah kita threads oke berikutnya di ungroup ini dipecah background nya dihapus nah gitu nah ini kalau kita perhatikan di sini ini A nya tidak sempurna tidak sempurna warnanya juga tidak begitu hitam kita hitamkan ya kita block semua begini dulu baru kita kasih warna yang benar-benar hitam nah di sini ini ada lingkaran lingkaran juga ini berwarna hitam pilih lingkaran ini tekan shift pilih lingkaran besar baru di trim kita untuk membolongin ini trimnya ini trim ini sudah berlubah ini kita delete ini juga sama tekan shift pilih dulu objek yang kecilnya tekan shift objek besarnya atau D nya baru di trim trim itu membolongin nah begini nah yang ini gimana kita buat segitiga saja dengan menggunakan poligon begini oke kita letakkanlah di sini gitu ya baru tekan shift pada keyboard pilih A nya baru di trim ini berlubang yang ini kita delete nah seperti itu oke di block semua baru di group di block lagi semua baru di group nah begitu nah jadinya begitu tinggal di kasih shadow shadow di shadow nya mengitarin logo ini pilih logonya atau objeknya pilih ini drop shadow di preset nya pilihnya smile glow oke kasih warna putih ini kalau kurang jelas bisa di rubah di sini di outside seperti ini kalau terlalu luas sebarannya ini kita kurangi di sini menjadi 5 misalkan nah seperti itu yang penting terlihat saja oke nah berikutnya kita akan membuat ini tulisan jalan santai ini ini jalan santai oke menggunakan ini text tool katikan jalan santai font nya font nya font nya bisa menggunakan ini bernab sesuaikan sesuaikan besarnya oke begini dulu gak apa-apa nanti kita edit terus kita kasih kotak di bawah sini begini kasih warna merah saya naikkan sedikit selanjutnya kita buat text tulisannya memperingati put RI ke 72 nah gitu setelah ini tema dari kegiatannya ini ya kegiatan jalan santai ini bold atau bisa kita rubah font nya begini sesuai dengan keinginan saja kasih warna putih begitu kotak ini kita hilangkan garisnya klik kanan pada tanda silang oke seperti ini nah ini ada tambahan lagi disini kegiatannya tanggal berapa ini tinggal anda sesuaikan saja misalkan ini saya ambil dari sini saja lah biasa tidak mengetik-ngetik nanti anda sesuaikan saja cara membuat text nya sama ini saya copy aja saya taruh disini nah seperti ini oke ini text berdiri sendiri ya bukan text paragraph ya ini berdiri sendiri ini berdiri sendiri ini berdiri sendiri gitu ya oke nah berikutnya kita akan menambahkan gambar-gambar yang lain seperti gambar ini gambar ini gambar ini ada gambar ini di dalamnya gitu ya caranya sih simple simple sekali sebelum kita tambahkan text nya kita ctrl D dulu atau kita duplikat ctrl D gitu ya oke ctrl D yang paling bawah saya kasih warna benar-benar hitam yang atas ini kita posisikan begini kalau kita merujuk disini ini kan warnanya merah dan putih ya berikutnya ini text yang paling atas saya kasih warna putih dulu aja berkelihatan text yang paling atas saya kasih contour ini contour membuat bingkai di luar text nya ya klik tahan geser keluar begini oke nah ini nah contour nya kita kita pisahkan dengan text nya jadi kalau ini kan masih satu kesatuan kita pisahkan caranya klik kanan di contour nya ini klik kanan gitu ya baru klik break contour group apart atau ctrl K ini sudah terpisah dia contour nya sama text nya terpisah ya oke nah yang ini yang warna putih text nya kita kasih interactive fill ini dua warna interactive fill baru disini pilih yang ini fountain kita posisikan bisa kesini yang ini kita pilih kesini ini kita pindah ke bawah seperti ini nah yang ini yang ini kita kasih warna merah yang di bawah kasih warna putih nah ini kalau kita perhatikan disini contour nya itu berwarna putih dan kuning nah kita pilih contour nya ini kita pisahkan dulu aja deh nah ini contour nya ini kita kasih interactive fill pilihnya ini content n saya taruh disini dibalik juga gak apa-apa sih begini oke yang atas warna putih benar yang bawah kasih warna kuning kuning nah kuning disini aja gak apa kuning nah begitu ini kemudian kita kembalikan kesini posisinya oke di atas aja begini oke ini tekan shift pilih contour nya nah ini yang ini kita posisikan kita kelihatan sedikit yang ini yang hitamnya kita geser nanti ya sedikit ini saya posisikan lagi kesini dulu ini saya pakai panas saja tidak kelihatan nah begini saja gak apa-apa oke berikutnya kita akan sisipkan di dalam sini sebuah gambar seperti ini kita ambil gambarnya dulu file import ambil gambar ini gitu ya import taruhlah disini ini kita trash kembali karena masih ada background putihnya ya oke kita trash ini klik trash baru quick trash oke udah ini hasil trashnya yang ini image nya kita delete yang ini kita ungroup ini atau ctrl u klik warna putihnya di delete nah seperti ini nah yang ini kita posisikan disini ini ada putihnya masih ini ada putihnya saya delete saja saya delete saja ini saya posisikan disini oke ini saya ambil lagi saya duplikat warnanya ini pasti warna putih saja nah begini ini saya group saya pindah posisinya ke bawah ctrl back down ke bawah tulisan ini jalan santai ctrl back down oke seperti itu belum apa nah yang ini yang ini kita akan masukkan ke dalam sini tapi kita kecilkan dulu kita kecilkan dulu di group juga saya posisikan disini kasih warna putih saya duplikat saya duplikat lagi ke sini duplikat lagi ke sini oke pilih semua tekan shift pilih yang ini pilih yang ini baru di group baru klik kanan pilih power clip masukkan ke dalam teks yang berwarna merah dan putih ini nah oke udah masuk jadi seperti itu cara membuatnya oke nah berikutnya kita akan ini kita bagi perpotongannya seperti ini nah seperti ini sesuaikan saja misalkan saya buat garis menggunakan prehand dari sini saja dari sini klik tahan klik lepas baru usiikan dulu kalau sudah lurus baru di klik nah seperti ini pilih ini outline paint baru pilih stylenya yang ini terus pilih jenis ketebalan garisnya misalkan dua kita coba dua dulu warnanya hitam 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 banget ya oke seperti ini nah seperti ini kalau terlalu besar dikurangin dengan dua satu setengah misalkan oke seperti itu ini kita geser dulu ke kiri sedikit oke nah berikutnya kita 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 ambil gambar-gambar sebagai hadiah doorpressnya ini ya gambar-gambarnya file import ambil gambar ini 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 gitu ya file import kita kita taruh disini gak apa-apa oke ini kita posisikan misalkan mobilnya disini kalau terlalu besar ini bisa dikecilkan sebenarnya taruh disini misalkan disesuaikan saja kalau sepeda motornya belum file import lagi sepeda motornya ini belum taruh disini misalkan nah gitu ya ini tinggal diatur saja posisinya misalkan disini ini juga misalkan ditaruh di mana nih klik lagi sekali putar gitu ya taruh disini misalkan taruh disini kulkasnya atau sepedanya ya diatur saja gak apa-apa sih sesuai jalan keinginan saja oke begini begini misalkan begini diatur saja terus ada uangnya itu uangnya mana uangnya ini bonus uang belanja oh ini ketinggalan terus ini nah seperti ini tinggal di diberi keterangan seperti ini ya nah ini ini kita ambil aja textnya saya copy saya taruh disini deh paste nah begini ini ini hadiah utamanya gitu ya itu ya ya taruh disini wah tapi sini sepeda gunung disini ini baru-baru aja posisinya gak apa-apa sih oh begini begini sini oke nah seperti itu nah di sebelah sini juga sama kita buat juga yang ini saya duplikat begini gitu ya saya taruh disini duplik kanan kalau saya kecilkan begini oke terus ini gambar-gambarnya saya taruh aja disini disusun aja tapi dikecilkan kecilkan mobil motor nah baru kita kasih tulisan gratis biar pak kalau bener-bener gratis gitu lah kita bisa menggunakan sebuah kotak gitu ya kotak misalkan saya buat sebuah kotak begini oke saya klik lagi sekali saya putar lah begini taruh disini kotaknya misalkan nah begini sangat sedikit nah begini misalkan ini tinggal dipotong kotaknya di trim atau kalau nggak mau dipotong klik kanan convert to kurupa dengan menggunakan shape ini shape tool ini digeser ke sini nah gitu ya ini digeser ke sini oke seperti itu tinggal dikasih warna merah atau coklat misalkan kasih warna ini oke gitu ya tinggal garisnya di hilangkan klik kanan pada tanda silang baru dikasih tulisan misalkan gratis gitu ya terus fontnya boleh yang ini nggak apa-apa tinggalkan posisikan disini klikkan lagi klik lagi sekali putar nah gitu oke posisikan yang betul posisinya kasih warna putih nah gitu nah berikutnya tinggal buat kotak untuk meletakkan nomor undiannya kotak seperti ini manjang seperti ini oke dengan menggunakan shape tool kita tumpukan sudutnya kasih warna putih gitu ya hilangkan garisnya ini oke cukup begini tinggal di duplihkan disini nah gitu ya pilih ini tekan shape pilih ini tekan E pada keyboard biar dia rata secara horizontal nah tinggal dituliskan nah gitu ya kasih warna tinggal diposisikan sini pilih ini nah gitu ya pilih ini pilih ini oke disini juga sama oke seperti itu nah kalau sudah seperti ini sudah cukup ini jangan lupa dikasih keterangannya ini ini kasih keterangan ini anda bit nah seperti itu tinggal anda atur saja sesuai dengan keinginan nah kalau sudah seperti ini tinggal di blok semua kita group saja ctrl G baru kita duplikat klik tahan geser ke bawah sini lepaskan di sudut kiri bawah dia akan nempel baru klik kanan zoomnya kita normalkan gini lalu di blok lagi semua lalu di geser lagi duplikat baru klik kanan nah seperti ini tinggal kita buat untuk data untuk nomornya kita harus memiliki data dulu untuk nomornya dengan menggunakan excel kita membuatnya sangat mudah saya buka excelnya misalkan disini saya ambil contoh untuk 200 kupon ya 200 kupon ya pilihnya yang ini pilih yang blank nah disini kita akan membuat urutan nomornya misalkan di kolom pertama saya kasih nomor 1 karena disini karena disini ada 4 buah kupon yang diberi nomor berarti saya buatnya 4 kolom misalkan nomor 1 gitu ya nomor 2 nomor 3 nomor 4 jadi saya buat 4 kolom kalau di dalam satu lembar itu ada 5 kupon berarti dibuatnya 5 kolom nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 dan nomor 5 karena 4 saya buat 4 kolom nah misalkan nomornya dimulai dari 001 ya kalau kita ketikan 00 001 begini misalkan dimulainya seperti ini ini kalau kita enter 0 nya gak akan tersimpan tidak akan tampil nah begini satu ya nah kalau di excel itu untuk menampilkan 00 di depannya sama seperti kita mengetik nomor handphone di excel tidak akan muncul 0 nya jadi 813 gitu jadi kalau mau muncul pakai tanda petik tanda petik tanda petik tanda petik begini baru di ketikan 00 001 misalkan itu baru di enter nah jadi seperti itu tanda petik lagi baru 00 002 misalkan nah 2 begitu baru di enter nah kita buat dalam satu kolom ini kita buat 50 nomor berarti 50 karena kita kan mau buat 200 ya 200 kupon berarti 200 dibagi 4 jadi masing-masing kupon itu ada 50 lembar berarti ini saya blok seperti ini baru arahkan ke titik yang berwarna hijau disini di bawah bawah kanan kanan bawah ini tanda berubah jadi tanda plus hitam seperti ini lebih kecil boleh geser ke bawah kita buat 50 berarti per kolomnya 50 nah ini 50 nah 50 berarti di kolom keduanya dimulai tanda petik tanda petik kosong 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 lima satu gitu dimulainya tanda petik kosong 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 lima dua gitu ya kalau di blok semua geser ke bawah apa tarik ke bawah sebanyak 50 berikutnya jadi 100 gitu ya berarti berarti disini dimulainya tanda petik kosong kosong satu kosong satu tanda petik kosong kosong nah itu satu kosong dua nah begitu kita blok lagi begini geser lagi ke bawah 50 berikutnya jadi 150 disini kita mulai lagi titik kosong kosong satu lima satu nah gitu disini tanda petik lagi kosong kosong satu lima dua nah kita blok lagi semua begini oke geser ke bawah nah ini pas 200 200 200 nah kita simpan file set kita simpan misalkan saya taruh di kupon saja disini di kupon saya kasih nama data kup oh maaf nomor kupon misalkan kupon kupon gitu ya nah ini save as tipenya dirubah menjadi ini csv koma delimited nah ini csv harus seperti ini kalau tidak format ini tidak kebaca nanti di print mergersnya di corelnya kita save yes saja baru kita close push nah nanti baru kita setting disini kita akan setting disini oke kita zoom seperti ini dulu setting textnya setting kuponnya nah kita ambil file printmerger create atau load printmerger karena kita udah buat datanya 3d excel pilihnya import next ini kita browse pilih kita cari file-nya tadi di mana kita simpannya misalkan simpannya disini tadi disini kupon nah ini kan nggak muncul nih nggak tampil kita ubah di bawah sini kita ubah menjadi csv-nya tadi file-nya tadi nah ini muncul kita pilih nomor kupon tadi yang baru kita buat open terus di next next lagi nah ini tampil sudah nomor-nomor kita yang baru kita buat tadi lalu di next lagi finish nah akan tampil sebuah toolbar ini toolbar yang berhubungan dengan printmergenya nah kita letakkan kursor kita disini letakkan disini diurutkan di nomor titik 2 tadi spasi gitu ya ini ini karena ini adalah kupon pertama kita ambil nomor 1 insert printmerger nah ini seperti ini oke kesini lagi sama sama kan nomor 1 juga spasi juga insert lagi ini nomor 1 nah disini kupon keduanya itu kita pilihnya titik 2 spasi pilihnya yang ini nomor 2 insert dan disini pilihnya nomor 2 insert lagi nah kupon ketiga disini disini pilihnya nomor 3 insert disini juga pilihnya nomor 3 insert nah kupon terakhir ini pilihnya adalah spasi insert nomor 4 4 disini sama ini spasi insert nomor 4 juga nah udah seperti ini settingannya seperti itu nah tinggal kita rubah warnanya kalau dirubah biasanya kalau nomor undian itu pakai warna ini ini ya ini kasih warna merah saja merah terus fontnya dibesarin misalkan 14 oke 14 kalau besar kita kecilkan 13 misalkan sesuai dengan keinginan saja nah yang ini sama 13 juga kasih warna merah juga semuanya sama ya klik disini ya kalau sudah klik disini pasti terblok dia pilihnya fontnya 13 warna ini juga sama 13 warna merah ini tidak sama 3 warna merah dulu pilih fontnya size 13 ini 13 warna merah ini juga sama 13 warna merah ini juga sama 13 warna merah oke udah nah berikutnya cara mencetaknya cara mencetaknya dipilihnya ini perform print merge klik perform print merge nya kita akan lihat nomornya sudah terisi setting jenis printernya dulu setting jenis printernya baru klik tombol ini preference terpilih pack set up tentukan jenis kertasnya A4 ini kalau tanpa sisi anda aktifkan langsung border length nya tanpa sisi gitu ya kita coba enggak tanpa sisi dulu oke dalam 200 coupon kita memerlukan 50 lembar kertas A4 nah gitu ya baru print preview nah ini sudah terisi nih sudah terisi sudah terisi nih nah ini nomor 1 nomor 1 001 0051 jadi disini 002 nya disini ini 002 nya berikutnya 003 nya oke ini saya close saja kita rubah ke borderless biar terisi full oke kita setting lagi jenis kertasnya ada French set up A4 A4 borderless tanpa sisi misalkan saya pilihnya jenis kertasnya kalau mau pakai glossy boleh glossy tinggal dirubah jenis kertasnya apa misalkan kalau mau popo nya bagus gitu ya pilih glossy atau anda sesuaikan saja nanti jenis kertasnya disini misalkan saya pilihnya yang glossy misalkan oke terus di oke kembali kita print preview kembali nah ini full dia dia full tanpa sisi nah ini kalau saya zoom disini nah ini sudah sudah di apa namanya sudah urut nomornya ini 51 nya mulai dari kupon kedua ya 101 nya kupon ketiga 151 nya kupon ke 4 jadi seperti itu sebanyak 50 lembar ini sudah masuk penomorannya tinggal diposisikan dilihat kita saja 003 004 005 disini juga berubah disini juga berubah oke kita cek ya paling akhir cek paling terakhir itu 200 nah ini 200 disini paling akhir kalau mau langsung print boleh langsung disini nah itulah bagaimana cara membuat kupon jalan santai yang sederhana dan simple dan juga menambahkan nomorator pada masing-masing kupon dengan menggunakan Corel dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan jangan lupa klik tombol subscribe bagi anda yang belum belum berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati